Al-Fatihah 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 Karena Allah SWT yang mengirimkan mereka kepada orang-orang Irak Orang-orang Amerika itu tidak akan mendatangi jarak 20.000 km dan menembaki mereka Mengapa mereka mesti melatihnya? Siapa yang membuat mereka datang ke situ? Mengapa kalian tidak mau berkata dan meminta pertolongan dari Sultan Jawa Lenghi, Olehul Dan juga pada ribu awliya yang ada di Bagdad Mengapa orang-orang Irak tidak mau datang ke sana? Tak seorang pun yang pergi ke tempat-tempat suci para awliya itu Mereka berkata, kami punya misil, peluru, kendali, dan roket Roket? Sekon pernah mengencini misil-misil dan roket kalian Wahai manusia, mitalah orang-orang yang suci Ada orang-orang suci yang hidup dan ada mula yang telah wafat yang berada di alam bangsa Mereka lah sumber-sumber samsunglah kasih sayang ilah-iyah Mengapa kalian tidak mau mendatangi mereka? Kalian tak mau pergi Para malaikat akan memilih kalian Akan membuat kalian Membuat kalian jatuh Dan tak ada kehormatan bagi diri kalian Jika manusia mengetahui hal ini Allah SWT tak akan pernah menaruh mereka di bawah kaki orang kufar Tetapi mereka lah yang kehilangan jalan mereka Meskipun kehilangan orang-orang suci Karena mereka hanya punya orang-orang religius Mereka tak meminta orang-orang suci Awliya Sampai mereka mau meminta pertolongan orang-orang suci Mereka akan dapat mengelamatkan diri mereka sendiri Karena itulah kita memohon Wahai Allah SWT Kirinkan pada kami hamba-hambamu yang suci Bahkan satu orang saja akan cukup Dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa Kau mengetahui bertahatmu bagi satu kasihmu Dan satu teman dari hamba-hambamu yang paling kau cintai Sayyidina Muhammad SAW Kirinkan pada kami Sayyidina Muhammad SAW Jika ia tidak datang Tak akan pernah ada kebaikan di muka bumi ini Hanya pertempuran, burung-burungan, penghancuran, pembakaran, tempat bumi, dan badai Tornado datang dan mengambil Kurang dari tiga tahun yang lalu Datang satu gelombang dari sang negara Saya belum pernah mendengar sebenarnya kata-kataannya seperti itu Lalu, dimanakah ekonomi kalian untuk menghentikannya? Wahai manusia Coba lah membelajari adat terhadap Tuhan kalian Allah SWT Atau kalian akan diambil pergi Semoga Allah SWT memberkati kehadian semua Wa bihatallel bihrumatul 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 di sohbaru Fatiha Aumillahi wa s-shaykhiran wa s-raqibh Bismillahirahmanirahim